Pemirsa, saat ini saya berada di Komplek Percandian Candi Moro Jambi. Di mana saat ini, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi tengah mempersiapkan penyambutan api Obor Asian Games 2018. Berikut liputannya. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi menyambut kedatangan api Obor Asian Games 2018 di Candi Moro Jambi pada Jumat pagi. Kedatangan api Obor Asian Games 2018 disambut meriah dengan tarian sekapur sirih. Dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Susena. Untuk dibawa dan diserahkan secara simbolis kepada Bupati Moro Jambi yang telah menunggu di Candi Tinggi. Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Susena beserta rombongan membawa api Asian Games 2018 dengan berjalan kaki dan sedikit berlari. Dari Gapura Candi Moro Jambi menuju ke Candi Tinggi. Untuk kemudian diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Moro Jambi kepada Bupati Moro Jambi Mas Nah Busro. Dalam acara ini Bupati Moro Jambi Mas Nah Busro mengaku bangga karena situs percandian Kabupaten Moro Jambi bisa menjadi salah satu destinasi singgahnya api Obor Asian Games 2018. Bupati berharap melalui momentum ini ke depan kawasan percandian Kabupaten Moro Jambi bisa lebih dikenal luas baik di dalam maupun di luar negeri. Acara ini juga mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Mapolda Jambi dan Mapolres Moro Jambi beserta jajaran. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Moro Jambi AKBP Merkiono, pihaknya menerjunkan sebanyak 118 personil untuk mengamankan kegiatan penyambikan api Asian Games 2018 di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Satu kebanggaan bagikan pengkap Moro Jambi. Kebanggaan bagi kami, Moro Jambi, Pak Wabup, dan Pak Kapolres semua yang ada pengkap Moro Jambi. Kita terpilih menjadi salah satu destinasi, 18 destinasi yang terpilih di seluruh Indonesia, Candi Moro Jambi. Dan harapan kami semoga ke depan Candi ini lebih berkibar dan lebih banyak orang tahu bahwa di Moro Jambi ada Candi yang sangat bersejarah. Harapan kami semoga sukses, lancar, dan Indonesia menjadi juara. Terima kasih. Untuk jalur yang masuk Kabupaten Moro Jambi sampai dengan lokasi Candi Moro Jambi, kita turunkan 118 personil. 118 personil itu terdiri dari Personil Pores dan Polsek Jajaran. Kemudian perbantuan dari Polda, satu peleton Sabara, kemudian satu peleton dari Brimob. Termasuk juga satu peleton dari TNI. Dan harapannya semoga pertama bahwa situs Candi Moro Jambi akan dikenal oleh dunia internasional. Kemudian yang kedua, semoga dengan semangat ini menjadikan atlet-atlet Indonesia menjadi juara untuk tim Indonesia. Demikianlah yang dapat saya laporkan dari Moro Jambi, Jeky Santoso, Triberata TV. Salam, Triberata.